Balik lagi nih program baru bareng gue Bapak Dua kok kok Yoi nih di bulan Ramadan kita mau merambah dari podcast ke Youtube Iya iya kan Biar dapet apa? God play button Iya mau kayak Atta Halilintal kok kok katanya Biar bisa punya beli rumah di pondok ini Iya Wow heart play hard Ini yang lagi rame hari ini kita bahas apaan nih boy? Hari ini kita bakal bahas rumunan di pasar tanah Aduh itu kemarin juga rame Ada 100 ribu pengunjung langsung memadati pasar tanah abang Ya iya Tapi itu bikin susah nenek gue itu Kenapa ya? Masalahnya nenek gue itu mau belanja Kan dia dagang di pasar bayar nama Dia mau belanja ke tanah abang Susah Karena apa? Kereta sekarang cuma nyampe palam merah doang Cuma waktu 2 ini nih kebanyakan nih Pembeli yang datang ke tanah abang ini Ternyata mereka juga buat kebutuhan pribadi nih Ya Apa video melok Diki Bunimani bilang Ya gak apa-apa Kita juga gak bisa ngilangin tradisi belanja lebaran ya Ya kan? Kan lu pakai baju kayak gini Kalau lu mau belanja buat baju lebaran Kalau gak online ya Setidaknya pusat perbelanjaan di Kitarun Makarula gitu Ya Misalkan ada Ria Busana Tuh Ananda di pasar juta Tajuro Tajuro Kalau misalnya bojak-bojak putat Iya 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 Gitu Kesitu aja gitu Gak usah ke tanah abang Karena mobilitasnya nanti akan terpusat Malah jadi Lentakan pandemi Nah Itu juga ada videonya tuh Di website topi ini nih Kalau lagi pada nonton nih ya kan Coba kita lihat Nah kita play dulu nih Coba nih Sub indo by broth3rmax Kedagang kayak nenek tua Sekarang kalau misalnya dia gak boleh ke tanah abang Dia mau beli grosirannya gimana? Emang gak ada jaringan? Kenapa punya? Misal Ongkos kirim gitu Lu ngirim gitu Ya Dari langganan Lu lagi Ece-ece di bayoran Kalau misalnya beli gilbok Mana bisa Kayak gitu Ya maksud gue bukannya Mungkin dia belum terpapar sama teknologi Atau bisa di HP Itu mentok-mentok nih Sama kang kredit lah Gitu ya kan dikreditin Berarti ada Ada masalah di Itunya ya Apa namanya Grosiran itu Iya Grosiran itu Makanya perlu Dikaji lagi sih Yang mau kaji lagi Menurut pemerintah Gimana caranya Mempositasi Peramatan Menurut kita ini Bener Ya kalau misalnya Yang pribadi-pribadi Maju lah Beli online aja Kalau misalnya lu buat Beli baju sendiri Beli baju lu bara Kita lanjutin dulu Ya kita lanjutin lagi nih Sampai jumpa di video Nah padahal pemerintah kasih gratis Ongkir belanja online Nah itu bener gak tuh Ada lu gak Artikel-artikel Coba kita lanjut ke Mana artikel Nih Oh nih Bajari jalbi kokok Jidulnya kuih Belanja online Di ramadhan Nggak jadi tragedi Tragedi Setelah covid Oke di India Kayak di India Kan kalau di India tuh Ya bukan lebaran Ya bukan Tapi kurang lebih sama Dia ngejalanin tradisi Mandi barang di Sukna Itu loh Oh gitu Namanya festival Kumela Nah disitu tuh Orang pada Apa namanya Ketular covid Dalam akhir-akhir Jembat ke seluruh Daerah Kalau di kita Mau mandi barang di Sukna Udah di arah Oke jadi Gimana nih kok Solusinya Belanja online Soalnya gue juga Masih pikir nih Gimana nenek Buat dagang di bayaran Biar gak kena Terdampak virus Gitu gitu ya kan Kalau gue Jujur pribadi Belum tau nih Kalau yang Bisnisnya kerosiran Tuh Komisinya apa gitu kan Tapi yang pribadi-pribadi Nah itu maksud gue Yang pribadi Udah manfaatin aja Bakal ada Alpondas Ramadhan Oh gitu Ticommerce-ticommerce Pada ngasih discount Disitu Yaudah manfaatin aja Disitu Model-model 12-12 gitu Ada beli-beli Gitu kan Ticommerce-ticommerce Segede gitu ya Ibaratnya Daripada kita Desek-desekan Di Star gitu kan Mendingan Harap-harap Tengah Nungguin Abang-abang paket Cuma Emang 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 demen Ngebaksonya Bo Gimana loh Gimana 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 Lu bisa juga punya baju baru Walaupun cuma di kampungan doang Ya ibarat kita masih masa pandemi Ya udah kita coba iniin aja dah Arief aja lah bijak Dan ini gak terjadi di pasar doang loh Pak Iya Mal juga terjadi Wah banyak tuh yang game gitu tuh Karena apa? Wah banyak nih di twitter nih yang ngetweet Aduh kok bisa ya Di tanah bang ada kerumunan gini Gini-gini gitu ya Tapi ngetweetnya dari film 3 Aduh Lagi norah ya Oh 3 baru nih kita dateng gini Tapi dia ngecengin orang di tanah Lu sama aja bikin kerumunan Sama aja ya kan Ya itu makanya Kita gak berusaha untuk Apa namanya Pesankan abang Masalahnya mal juga Jadi menurut gue Solusinya memang nih kalau misalnya kita lihat Foto-foto ya kan di mal juga rame Mau gak mau di tang city itu juga rame Ya kan Di mal Ya Apa namanya kita mau gak mau nih Kan memang dihadapin aja Tapi yang penting kita bisa bantu juga Buat pengelola mal Apa? Pengelola pasar ya Protokolnya di Inilah dijaga gitu ya kan Karena memang mau gak mau kita juga Emang harus belajar Belajar Cuma ya Protokolnya lah dijaga Menurut gue gitu Karena nenek gue juga Kalau mau dagang di pasar ya Harus belanja ke Tanabang Gue gak mau Gitu Kira-kira Begitu aja nih Program kita hari ini nih Ya kan Menurut lo Gimana nih Soal keramaian-keramaian Di Pasar Tanabang gitu nih Masih batu juga Buat belanja Di Tanabang Iya Udah lo mending Buka Bli-bli Ya kan Lo order Langsung gratis Tongkir Kelar lo ya kan Ribet Ribet Udah gitu aja Lagi rame hari ini Nanti kita bakalan Bahas yang lagi rame-lagi rame Berikutnya Ya kan Oke Gue pamit dulu Gue bapai Gue toko Ciaooo